Hai anak anak atau zanak padidu varia vulu manta tumbuh tumbuh murah murah Halo kawan-kawan ketemu lagi di channel saya Dr. Rawanda saya masih bareng Leo dari Madagaskar di luar cuaca hujan kawan-kawan jadi tapi ya kita tetap bikin video karena ini video terakhir kita ya tapi penting banget kita bahas mengenai persamaan-persamaan kata dari bahasa Indonesia bahasa Madagaskar ya kita masih sama Leo masih sanggup ya masih lah semangat teruskan Leo ini ya biar semangat banget hari menceritakan mengenai budaya atau bahasa di negara Madagaskar Oke sekarang mayoritas agama di Madagaskar apa itu ya mayoritas ya pertama salam dulu ya ya mayoritas agama di sana ya mayoritas agama di sana itu adalah Kristian jadi kalau Kristian itu dua apa ya protestan dengan katolik ya dengan yang lain itu tapi ada muslim juga tapi itu sebeberapa persen saja dan itu hanya di utara dengan barat yang ada muslim itu karena disana keturunan arah disana jadi normal kalau banyak muslim di utara dengan barat tapi selain itu Kristian dengan animis ya 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 jadi mayoritas persen disana ya tapi ada juga animis animis kan yang masih percaya yang seperti video kita sebelumnya tadi saya bahas sedikit tentang animis itu yang orang terpercaya seperti ya animis telah seperti itu ya pada pohon gitu ya ya oke sekarang sempet kemarin menceritakan atau tadi sempet menceritakan negara bahasa-bahasa kota-kota yang asalnya dari sebenarnya sejarahnya dari bangsa Indonesia ya yang seribu-seribu tadi ya coba bisa diceritain gak Leo bisa 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 karena oke pertama ada kan raja raja di salah satu kota di Antananarif dulu sebelum Antananarif itu ada raja tinggal di situ tapi saya takut sebut nama dia ya karena takut salah jadi tapi dia kalau saya tidak salah itu Andri 60 meren ya jadi Andri 60 meren waktu itu mereka atau Andri 60 meren itu Radham saya salah ya maaf ya kalau lupa tapi dia raja keturunan Indonesia yang suku Merina jadi ada mereka kan kalau waktu kerajaan itu kan seperti ada satu kingdom perang dengan suku kingdom jadi mereka ada raja seperti main clash of clans itu ya jadi ada yang satu dari raja suku Merina itu mereka mau menguasai apa ya power mereka kingdom mereka mau memperluaskan buat itu lebih luas jadi mereka ke barat jadi setiap jalan itu setiap apa ya lakukan mereka pelakuin setiap pelaku mereka bisa menjadi nama kota contohnya mereka dari antananarif itu jadi antananarif itu tanah mereka jadi ini itu tanah mereka itu disitu mereka kumpul semua karena mereka seribu orang jadi seribu laki-laki jadi tanah seribu laki-laki jadi itu menjadi antananarif setelah itu mereka karena mereka kan jadi masih muda lah anak muda jadi suka-suka nakal atau apapun jadi mereka setelah sebeberapa kilometer mereka mabuk karena capek dan tinggal di satu tempat karena sudah bisa perjalanan berapa kilometer ya saya lupa ya mereka minum-minum-minum dan mabuk ketiduran disitu dan itu bisa menjadi arrivo nimamu karena mereka seribu orang mabuk disitu mereka mabuk dan mereka pindah juga karena setelah itu mereka bangun yang bangun sudah pergi yang bangun sudah pergi berangkat jadi mereka setelah itu perjalanan mereka tidak lengkapnya tidak full mereka bisa-bisa pisa-pisa mereka jadi sampai mereka di satu tempat dan datang disitu semua ngumpul lagi sampai fenu arif penuh hampir mirip dengan bahasa terakhir penuh ya fenu arif jadi mereka penuh disitu sampai nama kota itu fenu arif jadi kalau bisa juga tapi di fenu arif itu saya lihat di youtube ya ada orang Indonesia tinggal disitu romo dia kalau saya tidak salah untuk dia jadi itu ya tawan-tawan leo menceritakan bagaimana perjalanan orang si raja ini dari antana arif membuat nama kota antana arif menjadi arif umam seribu yang mabuk seribu yang mabuk kemudian fenu arif fenu arif seribu penuh ya karena datangnya akhirnya datang semua itu ya ya saya kira mengerti apa yang disampaikan leo ya ya saya sulit mengulangnya ya jadi itulah jadi kalau kita bisa ngomong dan jadi itu dari Indonesia dari Indonesia nama-nama kota ya pertama fakta itu asalnya dari Indonesia ya karena keturnal Indonesia ya oke leo terakhir eh kita akan bahas ini terakhir dari video kita bagaimana banyaknya kosa-kata yang mirip dari bahasa Indonesia atau malagasyi ya ini sedikit saya sudah buat listnya yang pertama bahasa malagasyinya bodoh apa leo bodoh 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 adalah 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 oh kalau menurut ban bodoh di bahasa-bahasa budu budu tapi ada juga budu tapi budu ya tapi kalau budu itu artinya ya 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 lah bedalah ya 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 tapi kalau bodoh itu adalah kalau sembah sembah-sembah resmi sembah sambah ya sambah-sambah aku 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 atau is aku Oh aku kita bilang miripnya aja aku ya tapi tambah is of Oh aku jadi aku ya ya oke mulut-mulutra ini anak-anak atau zanaka atau anak-anak mirip ya kawan-kawan kemudian masak masak-masak sama tuh masak-masak masak ya kemudian tarik-tarik tarik-tarik atau tarik-tarik atau kawan-kawan kemudian buah-buah buah-buah yang fruit ya ya buah-buah ya karena kalau buah kan fungal artinya ya artinya fungal tapi kalau biji buah-buah jadi kita kalau buatkan dari pohon lah jadi fungal jadi hal itu pohon jadi buah Hai jadi buah-buah jadi buahnya pohon jadi terdiri lebih biji buah-buah terus padi-padi itu vari itu sama kan mirip baca Jawa juga tuh vari bulu 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 lemah lemah lemak Oke sembah simpah Oke tambah berbeda kawan-kawan mentah mantah tumbuh tumbuh murah-murah Oke ini yang agak mirip nih batukarang hehehe apa batukarang ah batukarang vu vatuara vatuarang 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 ya mirip kan dipaksa kan mirip ya batukarang tapi sedikit terimaknya yang jadi murah itu murah itu kan kalau bahasa Indonesia dia untuk harga saja tapi kalau di negara saya itu murah itu bisa jadi juga mudah-mudah ya kalau saya melakukan sesuatu jadi itu easy untuk saya jadi saya bisa mudah untuk jadi saya bisa menjadi murah juga seperti saya ujian orang kita lihat saya bagaimana ujiannya Oh murah sekali Oh murah tapi itu juga untuk harga kalau bagaimana harga kue kue Oh murah sekali harga kue jadi murah itu sama tapi bisa juga mudah-mudah bisa juga mudah-mudahannya bisa miripkan murahnya kemudian eh hasil fasca 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 Oke terakhir rantau rambut 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 itu nama orang 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 ya tapi kalau dari yang saya dapat itu rentau itu Terhari tapi tuhonsepnya hanya fut tem dia jadi seperti kata kerja tapi kalau biad dalam kalimat dialak nanti artinya tetap gitu morning seperti saya mind-rarn Israeli Man RAW di sesi terakhir masalah mengenai Indonesia dan Madagaskar jangan lupa kalau kalian subscribe, like, dan komen jadi kalau memang kalian bikin ide ada video apa yang ingin kalian buat bersama Leo komen saja ya betul itu kalau ingin ada yang kekurangan karena kami kan masih manusia jadi mungkin kurang jadi kalau dapat ide-ide baru silahkan komen saja di bawah dan kami akan bikin itu karena yalah karena kita kan seperti tukar ide jadi kalau ada ide tambahan silahkan komen saja kalau ada kritis juga silahkan jadi kawan-kawan video yang kita buat ini ini sebenarnya adalah saran dari para orang-orang yang sudah pernah komen komen-komen di video-video kita dan kemudian bikin dong video tentang ini bikin video tentang ini akhirnya kita coba buat lebih teratur lagi akhirnya kita bikin video ini kalau ada saran silahkan komen nanti kita coba buat atau ada ide kita akan coba buat video lain ya oke terimakasih sedang menonton video kami dari awal sampai akhir ya dan terimakasih buat Leo waktunya kita ketemu lagi di video-video lainnya oke Leo, bye bye